Halo semuanya, selamat datang di channel youtube ladang sosmed baik di video kali ini saya akan membahas mengenai 5 fitur rahasia di mode pengembang samsung sebelum lanjut, jangan lupa untuk teman-teman subscribe dulu channel youtube ini dan nyalakan tombol lonceng supaya teman-teman selalu dapat update terbaru dari channel youtube ladang sosmed ini oke langsung saja kita masuk ke videonya dan teman-teman sebenarnya di fitur mode pengembang di samsung itu banyak ya teman-teman tapi disini saya akan menjelaskan hanya beberapa saja ya teman-teman oke kita langsung masuk ke pengaturan mungkin bagi teman-teman yang belum ada fitur pilihan pengembang yang teman-teman bisa lihat di video saya yang sebelumnya ya nah disana saya sudah membagikan tutorial bagaimana cara mengaktifkan opsi pilihan pengembang oke langsung saja kita masuk ke pilihan pengembang ya teman-teman kita klik nah di fitur pilihan pengembang ini kita bisa melihat memori kita yang sudah terpakai ya teman-teman seperti ini memori kita klik nah di handphone saya ini sudah terpakai 2,5 GB disini kita bisa melihat kinerja di hp saya normal kemudian total ram saya itu 3,7 GB kemudian disini teman-teman bisa melihat pemakaian memori disini teman-teman bisa lihat aplikasi apa saja yang menggunakan memori di handphone kita kemudian fitur yang kedua di pilihan pengembang ini kita bisa melihat atau mengetahui aplikasi apa saja yang sedang berjalan di handphone kita ya teman-teman seperti ini layanan yang sedang berjalan kita klik nah kita bisa lihat disini aplikasi apa saja yang sedang berjalan tanpa kita ketahui ya teman-teman nah ini ya teman-teman ada banyak sekali aplikasi yang sedang berjalan kemudian yang ketiga kita bisa mengizinkan aplikasi palsu disini teman-teman bisa memanipulasi orang lain mungkin bahwa ya lokasi kita itu palsu tanpa diketahui orang tersebut untuk bisa memakai fitur ini teman-teman harus mendownload dulu aplikasi fake GPS ya teman-teman teman-teman bisa mendownloadnya di aplikasi playstore ya teman-teman seperti ini fake GPS nah jika teman-teman ingin menggunakannya maka teman-teman bisa langsung install saja ya teman-teman kemudian kita balik lagi ke pilihan pengembang untuk fitur yang keempat disini ada kuota selalu aktif nah teman-teman jika kita mengaktifkan wifi maka jaringan seluler akan tetap aktif ya teman-teman nah teman-teman jika kita mengaktifkan wifi terhubung dengan wifi maka jaringan seluler akan selalu aktif nah kegunaannya jika sinyal wifi nya lemot atau mungkin tiba-tiba terputus ya teman-teman maka nanti akan secara otomatis tersambung ke jaringan seluler teman-teman nah teman-teman juga jangan khawatir walaupun data selalu aktif selama jaringan wifi teman-teman terhubung maka paket data teman-teman tetap aman tetap gak bakal terpakai ya teman-teman kemudian fitur yang selanjutnya disini ada tampilkan ketukan atau show tabs nah teman-teman ketika kita mengaktifkan mode ini mengaktifkan fitur ini maka setiap kita menyentuh layar akan muncul semacam pointer berwarna putih gitu lah teman-teman pointer putih bulat seperti ini bisa teman-teman lihat ya di layar saya ini ada pointer putih yang jelas fitur ini sangat bermanfaat sekali untuk teman-teman yang melakukan rekam layar ya teman-teman oke teman-teman itu tadi penjelasan mengenai beberapa fitur rahasia di mode pengembang hp samsung semoga video ini bermanfaat ya bagi teman-teman semua